Terima kasih. Oke, disini kami dari kelompok 2, materi 2, tentang Operating System Organization. Sebelumnya, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Saya Rudensya Yajaya Prataman dari Ilmu Komputer 2019. Sudah teman-teman saya. Nama saya Abdul Azam dari Ilmu Komputer 2019. Nama saya Faris Askelamanan dari Ilmu Komputer 2019. Cek-cek. Suara saya masuk. Assalamualaikum. Masuk-masuk. Perkenalkan nama saya Muhammad Adil Broho dari Ilmu Komputer 2019. Oke, langsung next aja jam. Nah, kita disini mau ngebahas tentang karakteristik sistem operasi terlebih dahulu. Karakteristik sistem operasi dibagi jadi tiga. Yang pertama ada multiplexing, di mana sebuah teknik yang digunakan untuk mengkombinasikan dan mengirimkan beberapa aliran data melalui satu media. Nah, ini sistem operasi harus bisa karena untuk menjalankan multitasking dengan adanya prosesor dengan chip yang lumayan tidak terlalu besar dan dengan aplikasi yang berjalan itu harus bisa sistem operasi. Yang kedua ada karakteristik yang dari sistem operasi yang kedua yaitu isolation. Cara untuk memisahkan sebuah aplikasi yang memiliki gangguan error atau bug dari aplikasi lain agar dapat berjalan seperti biasa dan tidak terdampak. Jadi kalau misalnya ada aplikasi yang error dan ada bug, aplikasi yang sedang berjalan waktu itu saat itu tidak terdampak gitu loh, tidak ada efeknya. Terus yang ketiga ada interaction, sistem operasi mendukung komunikasi antar proses. Di sini tujuan dari interaction itu bisa ngebagi timeshare si memori dan mengontrol bus dan kalau misalnya ada proses yang berjalan bisa sama-sama saling membantu gitu. Itu buat yang pertama karakteristik sistem operasi. Nah di bab ini kita ingin ngebahas tentang gimana sih cara tiga karakteristik ini bisa berjalan di sistem operasi. Langsung next aja jam karakteristiknya. Nah caranya yang pertama ada abstraksi hardware resource. Pada bab sebelumnya kan udah dijelasin nih banyak siskol yang bisa dipakai di Unix atau Linux. Berarti kita dapat nyimpulin bahwa setiap aplikasi itu bisa langsung berinteraksi dengan hardware resource dan menggunakannya dengan optimal untuk aplikasi tersebut. Akan tetapi risiko adanya hal tersebut adalah semua aplikasi yang berjalan harus dalam keadaan baik-baik saja dan dapat membagi kinerja prosesor dengan baik. Jadi nggak boleh ada bug sama error. Nah permasalahannya di sini adalah pada kenyataannya seringkali aplikasi memiliki masalah error atau bug dan menginginkan isolasi yang lebih kuat dibanding yang lain. Jadi egois gitu. Jadi pengennya dapat hardware resource yang lebih daripada yang lain gitu. Jadi dia nggak mau, bukan nggak mau ya apa ya, time share-nya tuh kurang baik gitu loh. Karena si egoisnya itu sendiri gitu. Makanya harus ada abstraksi hardware resource. Next jump. Nah buat implementasinya itu untuk mencapai instalasi yang kuat, sebaiknya aplikasi dilarang untuk mengakses langsung hardware resource yang sensitif. Dan sebagai gantinya, mengabstraksi resource menjadi sebuah layanan. Ini dianalogiin sebagai kayak sistem operasi ini sebagai kasir gitu lah. Kalau misalkan si pelanggannya itu si aplikasi, terus dapurnya itu adalah sebuah hardware resource, maka si kasirnya harus bisa ngatur si chef yang ada di dapur buat ngebuatin makanan si pelanggannya dengan cara diatur oleh si kasir. Itu sistem operasi gunanya di situ. Nah ada contohnya, aplikasi hanya berinteraksi dengan sistem file, hanya melalui sistem call, open, close, read, dan write. Sehingga memungkinkan sistem operasi untuk mengelola penyimpanan yang tadi udah dianalogikan. Sama halnya yang dilakukan oleh Unix yang secara transparan dapat mengalihkan hardware prosesor di antara proses, menyimpan dan memulihkan status register jika diperlukan. Sehingga aplikasi tidak perlu memikirkan tentang time sharing. Jadi si aplikasinya itu nggak mikirin lah tentang time sharing. Jadi udah diatur sama sistem operasi. Jadi tinggal jalanin-jalanin aja sih. Ya gitu deh. Kayak hardware resource jadi layanan bentuknya. Bukan nggak langsung bisa diakses sama aplikasinya gitu. Jadi ada gap di antara si aplikasi sama hardware resource. Next jump. Nah sekarang yang kedua, user mode, kernel mode, dan system calls. Nah untuk mencapai isolasi yang kuat kan si aplikasi nggak boleh langsung berinteraksi sama si hardware resource. Nah oleh karena itu si aplikasi itu nggak boleh tuh nge-modify atau nge-ubah si data strukturnya sistem operasi. Jadi entah itu membaca atau yang lainnya gitu deh pokoknya. Bukan membaca sih, lebih ke arah ngubah data strukturnya. Kayak gitu. Nah di sini prosesor menyediakan hardware resource untuk isolasi yang kuat. Contoh pada X86 dan pada banyak prosesor lainnya yang memiliki dua mode di mana prosesor dapat menjalankan instruksi yaitu pada dua mode yaitu mode kernel dan mode pengguna atau user mode. Pada mode kernel, prosesor diizinkan untuk menjalankan instruksi dengan hak istimewa. Misalnya membaca dan menulis disk. Atau perangkat I.O. lainnya melibatkan instruksi istimewa. Bisa dilanjut oleh Ajam. Baik, akan saya lanjut. Materi user mode, kernel mode, dan system call. Sebuah aplikasi yang berjalan di ruang pengguna hanya dapat menge-exekusi instruksi pada mode pengguna saja. Sementara perangkat lunak yang berjalan di ruang kernel itu dapat menge-exekusi instruksi istimewa. Jadi instruksi itu sebenarnya kebagi dua, yaitu instruksi pada mode pengguna dan instruksi pada mode kernel. Nah, kalau misalkan instruksi pada mode, nah instruksi cimewa itu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu instruksi-instruksi yang hanya bisa dijalankan pada mode kernel saja. Nah, perangkat lunak yang berjalan di ruang kernel atau pada mode kernel disebut kernel. Sebuah aplikasi yang ingin membaca atau menulis sebuah berkas pada penyimpanan harus beralih ke kernel untuk melakukannya. Karena aplikasi itu sendiri tidak dapat menge-exekusi instruksi I.O. Nah, instruksi I.O. atau input-output, itu termasuk salah satu instruksi istimewa. Nah, instruksi istimewa hanya dapat di-exekusi di mode kernel. Makanya aplikasi yang ingin membaca atau menulis sebuah berkas pada penyimpanan, aplikasinya itu harus beralih dari mode pengguna ke mode kernel agar bisa melakukan operasi tersebut. Nah, prosesor itu menyediakan instruksi spesial yang dapat mengganti mode prosesor dari mode pengguna ke mode kernel yang kemudian memasuki kernel pada entry point yang sudah disiapkan oleh kernel itu sendiri. Nah, setelah prosesor berganti ke mode kernel, prosesor kernel akan memvalidasi argumen dari sistem call. Kemudian kernel akan mempertimbangkan apakah kernel akan memberikan izin kepada suatu operasi atau tidak. Maksudnya itu gini, misalkan ada aplikasi, dia ngirim-request ke kernel untuk membaca sebuah berkas dari penyimpanan. Nah, pertama kernelnya itu harus memvalidasi dulu argumen sistem call-nya sudah valid atau belum. Nah, kalau misalkan sudah valid, kernel itu dia mempertimbangkan kira-kira aplikasi ini boleh nggak membaca berkas ini. Apakah berkasnya direstriksi atau tidak, apakah berkasnya bisa diakses atau tidak. Nah, setelah misalkan diizinkan sama kernel, maka kernel akan melakukan operasi membaca berkas tersebut. Tapi kalau misalkan ditolak, ya kernel tidak akan melakukan operasi apa-apa. Nah, hal yang lebih penting adalah, tadi kan sudah jelasin, prosesor memasuki kernel pada entry point yang disiapkan oleh kernel. Nah, entry point itu harusnya bisa dispesifikasikan oleh kernel saja. Aplikasi itu dilarang untuk menspesifikasikan entry point. Sebab kalau misalkan aplikasi pada mode pengguna bisa menspesifikasikan entry point, nah nanti celah ini tuh bakal dimanfaatin sama aplikasi jahat. Nah, sebelumnya kan udah dijelasin, kayak pertama kernel harus memvalidasi argumen dulu, baru habis itu mempertimbangkan perizinan. Nah, kalau misalkan aplikasi jahat, dia itu, dia pertama dia menyiapkan entry kernel, terus yang kedua dia akan ngeskip validasi argumen. Nah, kalau misalkan validasi argumen aja diskip, berarti pertimbangan izinnya juga diskip. Nah, nanti aplikasi jahat itu bakal memanfaatkan celah itu untuk bisa aja menghapus berkas atau menulis berkas-berkas virus pada komputer kita. Lalu, yang selanjutnya adalah kernel organization atau organisasi kernel. Pertanyaan kunci dalam merancang sistem operasi, yaitu bagian apa dari sistem operasi yang harus berjalan pada mode kernel. Salah satu kemungkinan yakni seluruh sistem operasi berada di kernel, sehingga implementasi dari seluruh sistem call berjalan pada mode kernel. Aplikasi ini disebut kernel monolitik. Pada kernel monolitik, sistem operasi, seluruh sistem operasi berada pada mode bisa menggunakan full hardware privilege. Full hardware privilege ini maksudnya sistem operasi bisa memanfaatkan perangkat keras untuk melakukan instruksi-instruksi istimewa seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, jadinya pada organisasi ini tuh perancang OS tuh nggak perlu repot-repot mikir kira-kira bagian mana dari sistem operasi yang butuh full hardware privilege dan mana yang tidak. Soalnya kan seluruh sistem operasinya berada, menggunakan full hardware privilege tuh. Jadi perancang OSnya tinggal, yaudah tinggal ngerancang-nerancang aja, nggak usah mikir-mikir pusing-pusing yang mana yang perlu full hardware privilege dan mana yang nggak. Nah, organisasi ini juga memudahkan bagian-bagian berbeda dari sistem operasi untuk saling berkooperasi. Contohnya, misalkan di sistem operasi tuh ada namanya buffer cace. Nah, buffer cace ini bisa dimanfaatkan secara bersamaan oleh file system dan virtual memory system. Nah, tapi sisi negatif dari organisasi monolitik, yaitu antarmuka antara bagian-bagian berbeda dari sistem operasi seringkali rumit, sehingga pengembang sistem operasi mudah untuk membuat kesalahan. Nah, di kernel monolitik tuh kesalahan sedikit aja tuh bisa berakibat fatal. Fatalnya itu bisa bikin komputer kita nge-crash. Soalnya, kalau misalkan ada kegagalan, misalkan ada error nih di kernel monolitik, nah nanti akan berimbas ke gagalnya kernel. Kalau misalkan kernel itu udah gagal, maka komputer akan berhenti beroperasi. Nah, kalau komputer berhenti operasi kan maka seluruh aplikasi yang di dalam komputer kan nggak bisa dipakai sebelum kita riset atau ribut. Nah, makanya di kernel monolitik tuh nggak boleh ada kesalahan sedikit pun, soalnya berakibat fatal. Nah, untuk mengurangi resiko kesalahan di kernel, perancong sistem operasi dapat meminimalisir jumlah kode sistem operasi yang berjalan pada mode kernel dan mengeksekusi sebagian besar sistem operasi pada mode pengguna. Organisasi kernel ini disebut mikrokernel. Nah, kalau yang kernel monolitik tadi kan seluruh sistem operasinya berada di dalam kernel nih. Nah, kalau di mikrokernel itu sebagian sistem operasinya ada di dalam kernel, nah sebagian lagi ada pada mode pengguna. Di mikrokernel, antarmuka kernel terdiri dari beberapa fungsi tingkat rendah untuk memulai aplikasi, mengirimkan pesan, mengakses perangkat keras, dan lain-lain. Organisasi ini mengizinkan kernel secara relatif lebih sederhana dengan sebagian besar dari sistem operasi berada pada tingkat pengguna. Di dunia nyata, seseorang dapat menemukan kernel monolitik dan mikrokernel pada satu sistem operasi yang sama. Nah, contohnya Linux. Nah, kalau di buku XP6 sih dia nyebutnya contohnya Linux. Soalnya Linux itu sebenarnya dirancang sebagai kernel monolitik. Tapi Linux juga mempunyai mikrokernel yaitu pada bagian windowing sistemnya. Kalau dia kan di Linux kan nggak full command line, bisa juga pakai GUI kayak Windows. Nah, makanya di Linux itu sebenarnya kayak gabungan kernel monolitik dan mikrokernel. Lalu, proses overview. Unit isolasi di XP6, seperti pada sistem operasi unik lainnya, disebut proses. Jadi proses itu unit nama sebutan untuk unit isolasi di XP6. Abstraksi proses mencegah satu proses untuk merusak atau mematematis memory, CPU, dan deskriptor berkas proses lainnya. Abstraksi proses juga mencegah sebuah proses dari merusak kernel itu sendiri, dan proses sehingga sebuah proses tidak dapat menumbangkan mekanisme isolasi dari kernel. Nah, untuk membantu isolasi yang dipaksa, abstraksi proses menyediakan ilusi untuk sebuah program yang memiliki mesin pribadinya sendiri. Sebuah proses menyediakan program yang memiliki sistem memori pribadi atau ruang alamat memori yang tidak dapat dibaca atau ditulis oleh program lain. XP6 menggunakan tabel halaman atau page table untuk memberi ruang alamat memori pada setiap proses. Nah, pada X86, pada page table X86, page table-nya itu dia menerjemahkan atau memetakan virtual memory atau memori virtual ke physical memory atau memori fisik. Nah, bagaimana? Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Faris. Kemudian Saudara Faris, di persilahkan. Terima kasih. Terima kasih. Beneran-beneran. Beneran-beneran. Oke, lanjutan dari proses overview. Jadi, di kernel F2X itu dia mengelola bagian-bagian atau struktur dari proses itu di dalam namanya stock truck. Jadi, kayak PID, nama, terus step dari proses itu disimpan di dalam stock truck. setiap proses itu juga punya yang namanya trade ini yang fungsinya itu menjalani instruksi dari proses itu sendiri itu bisa di apa pas dia lagi berjalan tuh tetapi bisa diberhenti dulu sementara berhenti suspend biar nanti lanjutin lagi jadi kalau misal mau ganti dari proses satu ke yang lainnya trade yang lagi berjalan itu disuspend dulu terus dia ngejalanin dari proses yang mau dijalanin ke proses lain terus setiap proses itu juga punya dua stack user stack sama channel stack apabila sebuah proses itu ngejalanin cuma di user aja cuma instruksi user aja maka yang dipakai itu itu juga sebaliknya apabila kalau misalkan prosesnya itu masuk ke kernel maka kira-kira dipakai tapi itu masih nyimpan data-data dari sebelumnya cuma itu nggak terlalu dipakai terus ketika proses itu selesai balik lagi ke user stack lanjut jadi disini kita bakal ngeliat gimana xv6 itu buat address space pertamanya jadi pas PC dinyalakan biasanya dia akan ngeliat bootloader kemudian bootloader tuh bakal ngeliat channel xv6 ke physical address nol sampai 10 ribu itu eh 100 ribu itu dipakai buat Ayo device jadi nggak bisa dipakai makanya di load di physical address 100 ribu atas terus biar kernelnya masih terus jalan entry itu entry itu menyiapkan stable yang mapping virtual address 4 0000 tetap physical address 4 0000 sampai oke di entry 512 terus balik lagi ke entry entry itu kemudian ngeliat physical address dari entry phd ke register control itu CR3 itu CR3 itu jadi isinya nanti physical address bukan virtual address oke untuk bagian ini akan saya ambil alih lagi jadi untuk melanjutkan penjelasan sebelumnya prosesor tetap mengeksekusi instruksi pada alamat memori rendah setelah paging diaktifkan nah jika sp6 menghapus entry 0 dari entry pgdir maka komputer akan mengalami crash sebab maka akan mengalami crash bila mencoba mengeksekusi instruksi setelah paging diaktifkan nah jadi sekarang entry harus ditransfer ke kode secret 0 dan menjalankan kode itu pada alamat memori tinggi alamat memori tinggi itu, oh ini kan ada alamat memori tinggi ada alamat memori rendah maksudnya itu gini, memori itu dia dibagi jadi dua, ada alamat memori tinggi dan alamat memori rendah nah alamat memori tinggi itu biasanya alamat memori yang bisa diakses pada aplikasi yang berada pada user space atau ruang pengguna nah alamat memori rendah itu baru bisa diakses oleh kernal space atau mode kernel Jadi aplikasi-aplikasi pada mode user, pada mode pengguna, atau pada ruang pengguna, dia cuma bisa mengakses alamat memori tinggi. Untuk alamat memori rendah, itu cuma bisa diakses sama kernel, sama aplikasi-aplikasi yang berada pada mode kernel. Pertama, oke lanjut, kemudian prosesor akan membuat penunjuk stack atau pointer stack, percent ISP, yang menunjuk atau poin ke memori yang akan digunakan sebagai stack. Seluruh simbol itu berada pada alamat memori tinggi, termasuk stack, sehingga stack akan tetap valid bahkan jika pemetaan pada memori rendah itu dihapuskan. Kemudian entry akan melompat ke main. Main ini juga salah satu fungsi yang berada pada alamat memori tinggi. Main tidak dapat menghasilkan return atau kembalian, sehingga tidak ada return PC atau kembalian PC pada stack. Sekarang kernel beroperasi di alamat memori tinggi pada fungsi main. Lalu bagian berikutnya yaitu code creating the first process. Setelah main menginisialisasi beberapa perangkat dan subsistem, main menciptakan proses pertama dengan memanggil user init. Tindakan pertama yang dilakukan user init yaitu memanggil alloc proc. Tugas dari alloc proc yaitu menghasilkan sebuah slot yaitu sebuah stroke proc di table process dan untuk menginisialisasi bagian-bagian dari keadaan proses yang dibutuhkan kebualan kernel untuk diesekusi. Nah alloc proc ini dia dipanggil untuk setiap proses baru. Sedangkan user init dia cuma dipanggil pada proses pertama kali dibuat. Jadi user init cuma dipanggil sekali. Nah alloc proc dia dipanggil berkali-kali setiap ada proses baru. Kemudian alloc proc itu dia memindai proc table untuk mencari sebuah slot dengan status unused atau tidak digunakan. Nah kalau misalkan ketemu nih, alloc proc akan mengubah status dari unused ke embryo untuk menandakan slot tersebut setelah digunakan. Kemudian alloc proc itu mencoba mengalokasikan kernel stack dari kumpulan kernel proses baru. Nah kalau alokasi memorinya gagal, kernel akan mengubah status dari slot itu dari embryo kembali ke unused atau tidak digunakan dan mengirimkan 0 sebagai pertanda kegagalan. Sekarang alloc proc harus menyiapkan stack kernel pada proses baru. Alloc proc ditulis agar dapat digunakan oleh Vox seperti ketika menciptakan proses pertama. Alloc proc menyiapkan proses baru dengan stack kernel yang telah dipersiapkan secara spesifik dan kumpulan register kernel yang akan menyebabkan alloc proc kembali ke rumah pengguna ketika pertama kali jalankan. Nah alloc proc melakukan bagian dari pekerjaan ini dengan menyiapkan program penghitung nilai kembalian yang akan menyebabkan kumpulan kernel dari proses baru itu pertama dieksekusi pertama kali di focrate dan kedua di traprate. Focrate dan traprate itu kumpulan kode. Jadi kode-kode kumpulan kernalnya itu pertama kali nanti dieksekusi menggunakan kode dari focrate. Nah selesai baru dia masuk ke kode-kode di focrate. Nah kumpulan kernel itu dieksekusi dengan konten register, konten register yang disalin dari P P-context. Maaf tulisannya jelek. Nah kalau misalkan di dalam S-Pisik itu kan ada P-context nih. Nah jadi kumpulan kernel-kernel yang baru dieksekusi itu nanti dia dieksekusi dengan menyalin register konten dari P-context ini. Nah jadi kalau kita menyiapkan P-context lalu ke, lalu tanda panah lagi. Ini tanda panah ya, P tanda panah konteks, tanda panah. E-I-P. Jadi untuk menyiapkan P, tanda panah konteks, panah E-I-P ini ke focrate, jadi artinya kumpulan kode kernel itu dia akan dieksekusi pada permulaan kode focrate. Nah, hasil return-nya itu alamat apapun yang berada di bagian bawah stack. Jadi, misalkan di stack-nya itu, dia kan bertukar kernel stack gitu kan. Nah, nanti hasil return-nya itu alamat apapun yang berada di bagian bawah stack, itu hasil return-nya. Oke, untuk kemudian akan dijelaskan oleh saudara Adin. Kepada saudara Adin, dipersilakan. Bismillah. Ini masih lanjutan dari tadi, Code Creating Reverse Process. Konten pertama dari proses awal itu, user space memory atau memori penggunaannya, adalah bentuk kompilasi dari init code S. Sebagai bagian dari proses pembangunan kernel, maker menyematkan binary tersebut ke dalam kernel dan meninfinisikan dua simbol spesial, binary init code start dan binary init code size, menunjukkan lokasi dan size dari binary. Lalu, user init menyalin binary itu ke proses baru dengan memanggil init UVM yang mengalokasikan satu halaman dari physical memory, memetakkan alamat virtual 0 ke halamat virtual 0, alamat virtual apa bahasanya? Ya, itu lah ya. Alamat virtual 0. Iya, virtual address. Ya, virtual address 0 ke memory itu dan menyalin binary ke halaman tersebut. Boleh dilanjut? Nah, tadi dilanjut setelah memanggil user init. Setelah memanggil user init, npmain memanggil scheduler untuk mulai menjalankan proses. Ini scheduler ini mencari proses dengan p-state yang di-set ke runnable. Dan hanya ada satu itu dari p-state-nya ini, yaitu init proc yang menentukan variable proc per CPU ke proses, per CPU ke proses yang ditemukan dan memanggil switch UVM untuk memberitahu hardware untuk memulai menggunakan proses page table dari target. Terus, dengan mengubah page table-nya, selagi mengeksekusi di dalam kernel, dapat dibekerja... Maaf, maaf. Jadi, tadi selagi mengubah page table-nya, juga selagi mengeksekusi di dalam kernel, itu nanti dapat bekerja karena ada setup KVM yang menyebabkan semua page table yang diproses nanti itu memiliki pemetaan yang identik untuk kernel code dan data. Terus, dilanjut, switch UVM juga menyiapkan tekstet segmen SEG underscore TSS yang menginstruksikan hardware untuk menjalankan sistem call dan menginterupi proses di kernel stack. Terus, ini dilanjut ke... bagian selanjutnya, yaitu the first system call, itu EXEC. Jadi, aksi pertama dari init code S itu menjalankan pemanggilan sistem call EXEC. EXEC ini menggantikan memori dan register dari proses yang sedang berlangsung menggunakan program baru, tetapi membiarkan file descriptor, proses ID, dan panel proses tanpa diubah. boleh dilanjutkan? Boleh dilanjutkan? Nah, ya. Ini bagian terakhir, yaitu real world. Maksudnya ke dunia nyata ya. Jadi, lebih kayak ngasih tau gitu, kalau misalkan sebagian besar sistem operasi itu mengadopsi konsep proses, dan sebagian besar prosesnya itu terlihat mirip sama EXEC. Sistem operasi yang asli itu akan mencari struktur proc bebas dengan explicit free list dan dalam waktu yang konstan dibanding dengan linear time search dalam alloc proc, kayaknya XP6 gitu, menggunakan linear scan, maaf, tadi, linear time search-nya dalam alloc proc itu bagaikan ini, XP6 menggunakan linear scan. Jadi, itu merupakan salah satu model dari banyaknya model yang digunakan itu untuk mencapai sesuatu kesederhanaan biar nggak terlalu rumit. Rumit, mohon maaf. Rumit, ya, kurang lebih itu bisa disampaikan. Mohon maaf kalau banyak tipu. Ya, mungkin dari kelompok kami sekian. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain. Bismillahirrahmanirrahim. Izin nanya. Silahkan. Boleh. Sudah saya terdengarkan, ya? Saya dengar, aman, aman. Oke, masuk, masuk. Saya mau nanya balik ke tadi, yang di awal-awal kan, katanya mode itu terbagi kedua ya, user mode sama kernel mode ya. Dan sementara kernel mode itu katanya kita bisa ada hak-hak istimewa tertentu gitu ya, hanya bisa dilakukan di kernel mode, dan di user mode itu nggak bisa. Nah, terus salah satunya itu di kernel mode itu tadi ada Roy Tamarit kan. Nah, akhirnya bisa disebutin lagi nggak sih, selain Roy Tamarit itu apaan aja, soalnya kayaknya itu cukup penting gitu, supaya tahu fundamentalnya. Oke, makasih. Oke, mungkin sebelum dijawab, kita tampung dulu pertanyaannya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Terima kasih. Terima kasih. Tadi perlu sebutin nama kompok nggak sih? Boleh, An, boleh. Dari kompok berapa? Dari kompok berapa ya? Bentar-bentar. Kompok satu. Halo, Assalamualaikum. Oke, kompok satu. Jam, tulis jam. Kompok satu jam. Punten. Ya, Dava, silahkan. Kalau mau bertanya. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, saya mau nanya juga. Assalamualaikum. Oh ya, sebelumnya saya, Dava, dari kompok satu juga ingin bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan tuh kan, apa namanya ada beberapa operating system yang pakai kernelnya monolitik, ada yang pakai mikrokernel, sama ada yang pakai hybrid berarti kan, untuk organisasi-organisasinya gitu kan. Nah, kira-kira keunggulan dari masing-masing penerapan arsitektur kernel tersebut tuh apa ya kira-kira? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kembali. Ke perbandingannya aja, lebih ke perbandingannya. kayak downside-upside aja gitu. Terima kasih. Ya, mungkin ada lagi yang mau bertanya? Sebelum dijawab. Dipersilakan yang mau bertanya. Terima kasih. Oke, mungkin saya mau menjawab pertanyaan A-an terlebih dahulu, Farhan Dewanta dari kelompok satu, tentang contoh hak istimewa atau instruksi istimewa selain read dan write ya. Tadi pada penjelasan kernel mode, user mode sama system calls. Nah, selain write dan read, ada fungsi lainnya yang bisa dipakai nih. Yang pertama ada input-output instructions dan halt instructions. Yang kedua ada turn off all interrupts. Yang ketiga ada set timer. Terus yang keempat ada context switch. Yang kelima ada clear the memory atau remove the process dari memory. Dan yang kelima ada modifikasi entry. Yang kiri ya, yang rambut diontong. Yang panjang sih. Bisa juga, saya beli ya kali deh. Oke, lumayan banyak ya, Ruth ya? Iya, emang ada banyak selagi tuh. Mungkin bisa di-listing gitu ya. Mungkin kalau bisa. Oke, terima kasih banyak, Ruth. Oke, siap. Terima kasih. 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 saya di sini mau menjawab pertanyaan dari Saudara Dava terkait perbedaan dari kernel monolitik dan mikrokurnal yang pertama, kalau misalkan kita lihat perbandingannya itu dari mikrokurnal sama kernel monolitik yang jelas terlihat itu mungkin bisa dilihat dari ukuran kalau misalkan ukurannya mikrokurnal itu lebih kecil dibanding kernel monolitik yang bisa dibilang jauh lebih besar dari kernel mikro terus buat waktu pengeksekusiannya kernel monolitik juga lebih cepat dibanding sama mikrokurnal mikrokurnal bisa dibilang cenderung lambat terus juga dari segi keamanan jika layanannya macet kemungkinan seluruh sistem macet di kernel monolitik kalau untuk kernel monolitik terus kalau misalkan keamanan di mikrokurnal itu jika layanannya macet sama seperti tadi di monolitik itu itu bisa berpengaruh sama kerjanya si mikrokurnal terus untuk untuk menulis kodenya kernel monolitik itu lebih sedikit yang sedikit lebih sedikit kode yang diperlukan dibanding si mikrokurnal itu itu juga ada beberapa kelebihan dan kekurangannya contoh mungkin kalau misalkan di monolitik kernel monolitik itu bisa dibilang dia punya performa yang bagus tetapi dia punya apa kekurangannya itu dia punya dependensis di antara sistem apa komponen sistem yang punya yang punya ribuan apa ribuan bahkan jutaan dari kode line kode ribuan line dari kode bisa dibilang kodenya banyak terus kalau misalkan mikrokurnal sendiri itu keuntungannya dia itu lebih stable dibanding tadi mungkin monolitik terus dia punya ke apa sih ke keunggulan sama apa tadi oh ya kelemahan kelemahannya itu dia itu punya banyak sistem sama konteks switch dan kalau untuk hybrid kelebihannya itu dia bisa dibilang menggabungin antara tadi monolitik sama mikrokurnal yang itu mungkin bisa dibilang keunggulan keduanya itu ada di hybrid dan terus kekurangannya dia kekurangannya itu lebih cenderung mirip ke monolitik dibanding ke mikrokurnal jadi mungkin bisa dibilang kalau misalkan kekurangan-kekurangan yang ada di monolitik juga ada di hybrid kernel kurang lebih itu kurang lebih itu yang bisa saya jawab kira-kira gimana terpuaskan terima kasih terima kasih terima kasih sebetulnya sebetulnya kalau ada kekurangan terima kasih mungkin ada teman-teman yang mau bertanya lagi dipersilakan terima kasih baik dikarenakan waktunya juga sudah hampir selesai dan ada kelompok lain juga ingin presentasi sepertinya dicukupkan untuk kelompok dua pada kali ini terima kasih sudah memperhatikan dan mohon maaf juga kalau dari kelompok kami masih ada kesalahan ya sekian dari kelompok kami kurang lebih mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati